Intro Halo sahabat nih megas lagi apoteosisnya langsung aja kita gaskun Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Shiji memasuki dunia galaksi ungu Shiji Noi pun mendapatkan perhatian dari para ketua-ketua sekte yang ada di dalam dunia galaksi ungu Karena memang Shiji ia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa Mengingat ia memiliki bakat terpendam yang sangat luar biasa Bahkan disini kedua tetua itu mereka berdua Mereka berdua sampai berdebat panjang hanya ingin mengamankan Shiji untuk dapat berpihak kepada sekte mereka Dan itu jelas membuat Shiji menjadi bingung lah ada apa ini Kenapa mereka menjadi bertengkar seperti ini pikir gadis cantik Shiji Dan melihat pertikaian itu walaupun tidak sampai baku hantam cuman saling repet Membuat Shiji yang melihatnya ia berujar Hah sepertinya aku tidak cocok masuk ke dalam sekte mereka Jika bukan karena Luo Zhen aku tidak ingin terjebak dengan mereka Hah kenapa aku harus mengalami hal semacam ini sih Hmm nasibku benar-benar kurang beruntung pikir dari gadis cantik Shiji Bahkan ia berpikir kalau sepertinya kakek tua itu yang sebelumnya itu tukang bohong Jika aku tahu kalau akhirnya begini hmm aku jelas pasti tidak akan mau Tapi yang jadi pertanyaannya sekarang aku harus bagaimana Apakah aku harus memilih atau aku kembali saja ke dataran tengah ya pikir gadis cantik Shiji Melihat dua Miof itu saling beradu argumen Hingga pada akhirnya mereka pun mendengar ada seseorang yang berujar Hei berdua kalian berdua sudah cukup Jangan bertengkar lagi Ujar seseorang yang sempat menotis mereka Dan yang berujar itu ternyata adalah seorang nenek tua yang bernama Long Di Yang merupakan master menara Hei melihat nenek tua itu datang Disini Miof ungu itu ia berujar Master Long Apakah anda datang ke tempat ini untuk melihat gadis itu juga Gadis kecil itu akulah yang pertama kali menemukannya Jadi tidak Aku yakin gadis itu tidak akan mau bergabung dengan sekte perawan milik kalian itu Meskipun kau memaksanya Ha dia pasti tidak akan mau Ujar Miof merah itu Sedangkan untuk nenek tua itu Ia pun melihat ke arah Shiji Dan ia juga mulai menghampiri Shiji Serta ia meminta kepada Shiji untuk menjulurkan tangannya Ah nak bisakah kau tunjukkan tanganmu itu Dan begitu Shiji ia menjulurkan tangannya Disini lengan Shiji ia pun bercahaya Dan itu jelas menontis mereka semua Dan itu juga membuat tante ungu ini ia berujar Itu adalah tanda milik suami master Long Mungkinkah gadis itu dikirim oleh kakek tua itu pikir tante ungu ini Sedangkan untuk tante merah Ha sungguh beruntung sekali gadis ini Master Long ia berada di puncak menara lantai tiga Dan gadis ini ia telah dipilih untuk berguru kepada dirinya Hmm luar biasa Ujar Miof merah ini yang sepertinya diet memang tidak jahat Cuman yang mungkin agak sedikit sangen aja Waduh Dan untuk nenek Doi pun berujar Oi kau lihat itu bukan Miof ungu Ya aku mengerti master Maaf sebelumnya aku tidak tahu kalau gadis itu telah diutus oleh suami anda Disini nenek tua ini ia juga berujar Ah gadis kecil Apakah kakek tua itu yang memberikan tanda ini kepada dirimu Tanya nenek tua itu setelah ia melihat tanda yang ada di tangannya Shiji Dan ketika hal itu dibenarkan oleh Shiji Nenek tua itu ia pun berujar Ya jika memang benar begitu Hmm kau sekarang bertemu dengan guru yang benar Dan lelaki tua itu benar-benar mendapatkan calon murid yang berbakat untuk diriku Namun untuk Shiji yang isi kepalanya cuma lunjen Hmm membuatnya berujar Eh nenek sebenarnya aku ingin bertanya Jika aku berguru kepada dirimu apakah aku boleh memikirkan seorang pria Mendingin hal itu sempat membuat nenek tua ini bingung lah Kok pria Sedangkan untuk tante merah Hehehe Dasar gadis kecil Dia benar-benar lucu Nanti ah lain kali aku pasti akan datang untuk berkunjung Untuk bergosip dengan dirimu ya Hehehe Kalau begitu ya aku pamit dulu Ujar tante merah itu Sedangkan untuk Shiji Ia pun malu dengan apa yang telah ia katakan sebelumnya Dan untuk tante tua ini Ia pun santai saja Ya jangan khawatir Suamiku telah memberitahukan apa maksud dan tujuanmu berguru kepada diriku Jika kau ingin berguru itu udah lebih dari cukuplah untuk diriku Dan aku juga tidak akan ikut campur tentang urusan pribadimu Dan jika kau dapat bertahan dengan latihan yang telah aku berikan Hmm aku yakin kau pasti akan mendapatkan hasil yang luar biasa Ya mendengar hal itu disini gadis cantik Ia pun senang Baik aku pasti bisa Dan setelahnya disini nenek tua ini Ia pun mengajak Shiji untuk ikut bersama dirinya Pergi ke menara dunia galaksi ungu Nenek aku bersedia berguru dengan dirimu Hanya saja bisakah kau memberikan aku waktu sebentar saja Untuk dapat Ah ya Tidak masalah nak Tapi ya aku sarankan agar kau ikut dulu sebentar Untuk melihat menara ungu Jika kau nanti keluar dari wilayah galaksi ungu Kau bisa secara alami akan terhubung dengan hukum ruang yang berada di depan pintu menara itu Jadi ya kau tidak akan datang secara acak di wilayah galaksi ungu ini Aha baiklah sambut gadis cantik Shiji Dan kini gadis cantik Shiji ia pun pergi menuju menara yang ada di dalam galaksi ungu ini Yaitu menara ungu Mei Yu Di tempat ini Nenek tua ini ia berujar kalau pejuang yang memiliki tubuh galaksi ungu Mereka akan ditransfer secara acak di wilayah galaksi ungu Tapi jika mereka memasuki wilayah entry menara Maka berikutnya pejuang galaksi ungu itu tidak akan lagi dikirim secara acak Jadi ya jika kau keluar dari dalam dunia ini dan kembali lagi Kau akan dikirimkan ke tempat ini Dan sekarang aku pamit dulu Ujar nenek tua itu pergi meninggalkan Shiji Ah guru dia sangatlah baik Aku nanti akan bertemunya lagi setelah aku bertemu dengan Luo Zen Ujar gadis cantik Shiji Dan kini dia berkembali ke dalam dataran tengah Sedangkan di sisi lain saat ini Ningyu Di Ia pun telah dicas full oleh Luo Zen Sedangkan untuk Luo Zen sendiri Ia pun tertidur Tertidur dengan pulas Ya aku akan bangun dululah dan aku tidak akan menggangguinya Ujar Ningyu Di yang melihat Zen sepertinya kelelahan Setelah pertempuran ranjang semalam Namun ya tak lama setelahnya Luo Zen ia pun bangun Ia pun bangun dan berniat untuk kembali menemui kakek tua itu Ah dimana saat ini ternyata kakek tua itu Uuh Ia sedang minum teh anget bersama gadis cantik Shiji Namun melihat Zen datang disini gadis cantik Shiji Ia pun sangat senang Ah Luo Zen kok telah Kok datang juga Silahkan minum dulu teh olongnya Ujar gadis cantik Shiji Namun melihat Shiji yang sepertinya akrab dengan kakek tua itu Membuat Luo Zen heran Lah kemarin aku melihat Shiji dan juga kakek tua itu berbincang-bincang Dan entah kenapa mereka terlihat akrab sekali pikir dari Luo Zen Sedangkan untuk Zen sembari minum teh olong Disini Zen ia pun berterima kasih kepada kakek tua itu Atas pil yang telah ia berikan dan ia juga berujar Ah kakek aku ingin bertanya Sebenarnya anda ini siapa? Hmm mendengar hal itu Disini kakek tua itu ia berujar Ah Luo Zen jangan kau terlalu berbicara sopan seperti itu kepada diriku Luo Zen aku juga anggota keluarga surgawi dan obat yang aku berikan kemarin itu bukanlah apa-apa Kau tidak perlu berterima kasih Namun iya untuk obat itu jelas itu akan membantumu mempercepat kultifasimu Namun mendengar kalau kakek tua itu adalah anggota keluarga surgawi Membuat Zen ia pun bertanya Ah jadi apakah anda datang ke dataran tengah untuk membawa aku pergi ke keluarga surgawi? Tanya dari Zen Ah tidak Aku mendengar kalau kau memiliki takdir yang tidak bernyawa Jadi ya aku tidak memiliki hak untuk memaksamu untuk ikut bersama diriku ke keluarga surgawi Awalnya ya aku memang berniat untuk membawamu Tapi ya aku juga tidak bisa melakukannya Dan mengurungkan niatku itu Dan karena kau bebas untuk menentukan apa yang kau mau itu semua terserah kepada dirimu Keluarga surgawi tidak akan mengganggu jalan takdirmu Ujar kakek tua itu yang membuat Zen menjadi tidak enak hati Ah tidak Tetua sebelumnya aku juga telah setuju untuk pergi ke keluarga surgawi Asalkan menara linglong itu tetap ada di dataran dewa laut Tapi disini kakek tua itu ia tidak peduli dengan menara linglong itu Ah entahlah aku tidak peduli dengan menara itu dan bagi diriku menara itu hanyalah sebuah sampah Hei menengah hal itu membuat Zen pun heran Lah aku jadi bingung sekarang persyaratanku dengan bosmu yang diajukan sebelumnya itu ah jadi terlihat tidak berarti ya Ya sambut kakek tua itu Lu Zen kau tidak perlu khawatir jalan menuju legenda belum pernah terjadi sebelumnya Karena jalan tersebut tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi syarat untuk dapat melakukannya kecuali ya dirimu Meskipun aku tidak membawamu ke dalam keluarga surgawi Aku tidak perlu khawatir Karena kau adalah anggota bagian dari keluarga surgawi berkat menara linglong yang telah mengakui dirimu Dan untuk Zulong ya kau bisa mengurusnya Dan Lu Zen aku akan pergi sekarang Dan untuk tim Molau mereka juga akan segera pergi Dan lebih baik ya kau mengantarkan mereka saja Ujar kakek tua itu Namun sebelum kakek tua itu pergi disini Shiji ia pun bertanya Ah kakek ya apa sih nama istri kakek yang sebenarnya bisakah kakek memberitahuku Hmm ya mendengar Shiji ingin tahu nama istrinya disini kakek tua itu ia pun membisikkan namanya kepada Shiji yang membuat Zen bingung lah ada konspirasi apa mereka berdua Karena disini Zen ia melihat Shiji terlihat begitu bersempangat Setelahnya setelah kakek tua itu pergi disini hanya tinggal Zen dan juga Shiji Di tempat ini yang membuat Zen bertanya Ah Shiji siapa nama kakek tua yang sebarusan itu Mengapa kau terlihat sangat dekat sekali dengan dirinya Tanya dari Zen Tapi disini Shiji ia pun enggan untuk memberitahukannya Tak mau aku tak mau memberitahukannya kepada dirimu Hmm Ujar gadis cantik Shiji Hei melihat sikap aneh dari Shiji membuat Zen bingung Hei Apa yang terjadi kenapa tingkat Shiji jadi aneh seperti ini Dan sebenarnya ada hubungan apa dirinya dengan orang tua itu Pikir dari Zen yang melihat Shiji begitu bersemangat akhir-akhir ini Karena memang yang ada di dalam hati Di dalam pikiran gadis cantik Shiji Hei Setelah Zen naik ke dunia batas atas Aku akan berlatih dengan sangat keras Untuk menyusulnya Dan kemudian aku akan bertemu dengan dirinya disana Dan bersatu kembali dengan dirinya Haha Amin Dan untuk niudi mampus kau Kau akan tinggal di dunia batas bawah ini dalam waktu yang cukup lama Hei Ujar gadis cantik Shiji Sembari pergi meninggalkan lu Zen Namun untuk Zen yang melihat Shiji sepertinya moodnya telah membaik Membuatnya cukup tenang Hah Baiklah Aku tidak akan bertanya lagi Dan sekarang Aku akan pergi mengantarkan bosmu dan yang lainnya Pergi Dan benar saja Kini beberapa saat kemudian Zen yang pun pergi menemui orang-orang dari keluarga surgawi Hei Apakah kalian akan pergi sekarang? Kenapa kalian tidak tinggal lebih lama? Ujar dari Zen melihat Orang-orang dari keluarga surgawi yang akan segera pergi Mendingan hal itu Di sini bosmu Ia berujar Ah tidak Terima kasih atas tawaranmu Perjamuanmu itu udah lebih dari cukup Dan urusan kita di tempat ini telah usai Tapi sayangnya iya Aku tidak bisa ikut pergi bersama kami Ujar bosmu Sedangkan untuk Zen Ya bosmu Menjadi anggota keluarga surgawi kami Selain itu ya Aku juga sangat beruntung dapat bertemu dengan dirimu Hihihi Dan sekarang Untuk gadis naga ini Aku akan membawanya Untuk membantunya Memencekkan kutukannya Dan aku percaya Aku bisa menjaganya dengan baik Sambut dari Fura Aku telah mengurus semua tamu yang telah datang terlambat Dan mereka ya Juga telah pergi satu demi satu Dan sekarang Apa yang akan kamu lakukan beb? Hmm Ya Aku Aku sudah 4 tahun Tidak bertemu dengan mereka Aku tidak tahu Bagaimana kabar dengan mereka Ya Dan aku berencana Untuk pergi ke wilayah timur Untuk dapat bertemu dengan mereka semua Ujar dari Luo Zen Hei Mendingan Zen akan pergi ke wilayah timur Membuat Ning Yu di Ia berujar Ah Baiklah kalau begitu Aku juga akan ikut bersama dirimu Hei Mendingan Zen akan pergi berdua Bersama Ning Yu di Ke wilayah timur Di sini Tunggu Jangan tinggalkan aku Aku juga mau ikut Aku ingin melihat kampung halamannya Luo Zen Ujar gadis cantik Xi Yang gak mau membiarkan Ning Yu Di pergi berdua-duaan Dengan Luo Zen Dan tentu saja Apa yang dilakukan oleh Xi Membuat Ning Yu di Kesal Cih Ingin melihat Kampung halamannya Luo Zen Bukankah sudah jelas di matanya Kalau dia hanya ingin Pergi bersenang-senang Hmm Ujar dari Ning Yu di Sedangkan untuk Zen Ha Ia pun tidak keberatan Pergi bersama dengan Dua gadis cantiknya itu Ah Baiklah Ayo kita pergi Dan benar saja Kini Luo Zen Ia pun pergi Balik kampung Mudik Ditemani oleh Dua Ciwi-Ciwi Miliknya Dan melihat Zen datang pergi Bersama dengan Dua orang wanita Sempat membuat Orang-orang yang ada Di wilayah timur Yang melihatnya Mereka pun cukup khawatir Bagaimana bisa Seorang pria Membawa Dua orang wanita Bersama-sama Kan itu merepotkan Dan berbahaya Tapi ya mereka juga sadar Kalau percuma Untuk khawatir Mengingat Kultifasi mereka Bertega ini Sungguh sangat Luar biasa tinggi Lah Tingkat kultifasinya Ada di tingkatan Dewa Siapa juga Yang berani Dengan mereka Sedangkan Untuk Ning Yu di Yang tahu Kalau mereka Dilihati oleh Warga sekitar Membuatnya Bertanya Aneh Kenapa mereka Melihat kita Seperti melihat Seorang Dewa Ya Itu karena Wilayah Timur Tingkatan kultifasi Yang ada di tempat ini Kultifasi kalpa aja Sudah sangat jarang Makanya Mereka melihat kita Seperti seorang Dewa Ujar dari Dua Zen Disini Zen Ia juga berujar Ayo Disini ada Sekte King Yun Aku ingin pergi Ketempat itu Dan Di dalam perjalanan Zen Menuju Sekte King Yun Mereka pun Dilihat oleh Salah seorang Pejabat setempat Yang membuat Orang itu berpikir Hey Apa yang terjadi Mereka kan Pejuang tingkat Dewa Mau apa mereka Datang kesini Maka dari itu Disini bocah itu Ia pun datang Dan menyambutnya Ah Permisi Tuan Ada urusan apa Tuan dan Nyonya Ke wilayah timur Sekte King Yun kami Ujar bocah itu Yang sepertinya Seorang petinggi Sekte King Yun Huh Melihat bocah itu Datang Disini Zen Ia pun langsung Menghampirinya Dan berujar Hahaha Oi Palkon Palkon Apakah kau Tidak mengenaliku Ujar dari Zen Yang membuat bocah itu Shock Apa Apakah mungkin anda ini Luo Zen Ya Ini aku Luo Zen Ujar dari Zen Disini Zen Dia juga bertanya Bukankah kau pergi Keluar sekte Untuk melakukan misi Dan kenapa kau telah kembali Hmm Ya Ini sulit untuk dijelaskan Setelah aku melaporkan Bakat yang kau miliki Kepimpinan sekte Ya Mulai banyak orang yang mulai Membenci dirimu Dan saat kau pergi Menjalankan ujian Di istana awan Hmm Orang-orang yang membenci dirimu itu Ya Mereka semua mulai Melampiaskan kebenciannya Kepada diriku Namun ya Sebelum ia menyelesaikan Bicaranya Disini Ningyudi Ia pun berujar Huu Aku sebelumnya Belum pernah berkunjung Ke sekte Kyun Karena ya Aku berpikir Kalau tidak ada yang menarik Di tempat ini Dan ini adalah salah aku Yang belum pernah Mengunjungi sekte Kyun Untuk melihat potensi Murid yang ada Di tempat ini Ah Baiklah Bisakah kau Panggilkan Pimpinan Shito Ujar dari Ningyudi Yang membuat Tria ini bingunglah Siapa wanita ini Sampai-sampai Ia ingin bertemu Dengan guru Shito Aku Aku harus bertanya Tentang siapakah wanita ini Pikir bocah ini Ah Maaf Nyonya Nyonya ini Siapa ya Ah Ya Dia adalah Raja Istana Awan Ujar dari Lohozian Mengenalkan Ningyudi Yang membuat bocah ini Jadi shock Ah Apa Maafkan hamba Yang tidak mengenali raja Hamba mohon undur diri Untuk memberitahukan Pimpinan sekte Tentang kedatangan anda Yang mulia Disini bocah ini Ia pun berpikir keras Tentang apa Ada apa Sampai-sampai Raja Istana Awan Datang ke sekte mereka Dan berharap Semoga Semuanya baik-baik saja Karena memang Untuk sekte Kyun sendiri Mereka berada Di garis bawah Dan bersaing ketat Untuk para murid Untuk dapat Menjadi murid Dari istana awan itu sendiri Dan untuk pimpinan Sekte Kyun Mendapatkan kabar Kedatangan Raja Istana Awan Tentu saja Membuatnya sungguh Sangat shock Apa Raja Istana Awan Datang Dan benar saja Kini pimpinan sekte Ia pun datang Menyambut Ning Yudi Yang merupakan Seorang raja Raja Istana Awan Dan itu Membuat Ning Yudi Ia juga bertanya Pimpinan Sita Aku ingin tahu Dan aku juga ingin bertanya Aku mendapatkan kabar Kalau kau menutupi potensi Yang dimiliki oleh Luo Zen Dan membuat status Dari diakin Ini menjadi buruk Ada apa Maaf Raja Aku tidak menyangka Akan hal ini Dan untuk nama baik Dari daiken Aku akan memperbaikinnya Dan juga Untuk perusahaan Chow Aku akan memulihkannya Secara resmi Raja Namun Ia melihat Pimpinan sekte Kyun Menjadi panik Dan formal Di hadapan Ning Yudi Membuat Zen Ia berujur Guru Kau jangan gugup Aku datang ke tempat Ini hanya ingin berkunjung saja Dan kebetulan saja Ia aku mendapatkan kabar Dari daiken Chow saja Dan tujuan Zen datang ke wilayah timur Hanya ingin bertemu dengan Instruktur Su Dengan hal itu Di sini Patu ini Ia berujur Ah iya Instruktur Su Dia baik-baik saja Bahkan saat ini Ia juga menemukan Banyak sekali Murid-murid baru Yang memiliki potensi Yang dapat membuat Sekte kami Mengalami kemajuan Sejak jenius sejati Yaitu Anda Muncul Status sekte Kyun Mulai meningkat Dan saya yakin Instruktur Su Dia Dia sangat senang Dapat melihat kau kembali Ujar Pak Tua itu Hei Mendengar Mereka Membicarakan tentang Instruktur Su Membuat Ning Yudi Dia bertanya Ah Lu Zen Siapakah Instruktur Su itu Apakah dia perempuan Apakah dia pria Kenapa kau terlihat Sangat senang Mendengar kabarnya sih Hei Instruktur Su Kamu akan tahu sendiri nanti Ketika kau melihatnya Dan apakah kalian semua Masih ingat Siapakah Instruktur Su Ya Dia adalah seorang Tante-tante Yang pertama kali Menemukan bakat Terpendam milik Lu Dan sampai jumpa Di part selanjutnya Thank you Bye